. Penampakan langsung pesawat tempur Mi-35 Rusia hancurkan markas komando dan hancurkan satu peloton tentara Ukraina, Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2022. Dilansir dari telegram Kementerian Pertahanan Rusia diperlihatkan pekerjaan tempur awak pesawat tempur Multiguna Mi-35 dari penerbangan tentara distrik militer barat selama operasi militer khusus. Sebagai hasil dari misi tempur reguler tersebut, Rusia berhasil menghancurkan pos komando dan kendaraan lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Komandan pesawat tempur Mi-35 Rusia, Nikolai menegaskan bahwa pekerjaannya ini memiliki risiko yang besar. Namun mereka meyakini bahwa setiap misi akan sukses dan kemenangan untuk Rusia. Segala sesuatu yang terjadi di udara, Anda mulai memahami hanya di tanah. Dan ketika Anda bekerja, Anda hanya melakukan misi tempur Anda. Semua personel militer memiliki pekerjaan yang berisiko. Kami sudah terbiasa, kami sedang bekerja. Kemenangan akan menjadi milik kita, tuturnya. Kemenangan akan menjadi milik kita. Kemenangan akan menjadi milik kita. Kemenangan akan menjadi milik kita. selamat menikmati 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 selamat menikmati